Muncul itu sih ketika sudah di rumah ya. Ketika di rumah, kanzung tidak bisa dibawa pulang. Saya pulang tanpa bawa bayi itu rasanya hampa gitu ya. Tidak bisa menyusui secara langsung gitu. Di rumah, abinya sibuk mencari rumah sakit karena harus dioper gitu. Ketika sendiri baru muncul sih pertanyaan itu, kenapa, kenapa. Ketika di rumah, kanzung tidak bisa dibawa pulang. Mengulurkan tangan dapat mengangkat semangat seseorang, terutama pada masa-masa sulit. Ketika Anda membantu orang lain, Anda akan menemukan senyum dari orang-orang yang telah Anda bantu. Dan kita akan menyadari bahwa menolong sesama adalah perasaan yang paling menakjubkan di dunia. Karena rasa syukur dan doa dari mereka lebih bernilai dari 1 juta perbatas. Sahabat semua, saya Oki Sina Dewi. Selamat datang di Rumah Cerita Uman. Sahabat semua, Alhamdulillah pada hari ini sudah kedatangan Kanzu dan Uminya Kanzu di studio kita. Apa kabar, Kanzu? Apa kabar? Alhamdulillah. Uminya Kanzu, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya, Masya Allah. Senang sekali karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar dari Kanzu dan Uminya Kanzu. Kalau kita lihat Kanzu begini, ganteng ya. Suka senyum ya. Tapi kita lihat memang agak sedikit ada yang berbeda dengan Kanzu, yaitu kalau lihat kasat mata begini ya. Mata langsung begini, teman-teman sekali kita lihat ada kaki yang berbeda. Tapi overall kalau ngelihat begitu aja, kelihatannya biasa ah aja tuh. Nggak berbeda gitu kecuali di kakinya. Sebenarnya Kanzu ada apa sih Umi Kanzu? Ya, Kanzu ini pejuang penyakit langka, Brock syndrome. Jadi Brock syndrome ini, untuk saat ini informasi yang kami terima di Indonesia baru Kanzu. Jadi dua kelainan langka, yaitu osteogenesis imperfecta atau kelainan tulang rapuh dan artrogriposis, multiply congenita atau kaku pada sendi. Jadi ketika dua kelainan yang langka itu bertemu, menjadi semakin langka, disebut dengan Brock syndrome. Biasanya cuma satu-satu gitu ya? Jadi awalnya Kanzu hanya OI, osteogenesis itu. Dia sampai, dan tipe satu paling ringan OI-nya. Tapi kemudian selama perjalanan saya, bahwa dia terapi, konsul dokter, kok ada yang menurut saya belum ditemukan jawabannya gitu. Kenapa teman-teman yang tipe satu sudah bisa jalan, sudah bisa duduk? Sementara Kanzu, tipe satu kok belum bisa duduk gitu ya? Untuk berjalan juga masih jauh lah gitu ya. Kemudian kami konsul lagi ke beberapa dokter ortopedi yang ada di Jakarta. Nah, dan baru diketahui bahwa ada kelainan pada sendinya juga, yang disebut dengan artrogriposis itu. Kemudian kami konsul ke dokter Widya tadi, kata beliau, oh kalau dua itu, jadi satu namanya Brock syndrome. Kemudian saya browsing, apa itu Brock syndrome. Dan dilakukan pemeriksaan ulang di RSCM, dan tegak diagnosal sampai saat ini Brock syndrome. Oke, secara umum untuk orang awam, dengan Brock syndrome itu mengakibatkan apa dalam kehidupannya Kanzu? Jadi, Kanzu tidak boleh terbentur ya. Kalau terbentur? Tidak boleh terbentur, salah posisi duduk, salah gendong. Risikonya adalah patah tulang. Karena tulang yang rapuh. Tulangnya yang rapuh. Jadi, Kanzu sudah tiga kali patah tulang. Untuk ukuran OI itu masih sedikit, karena teman-temannya sudah yang puluhan kali itu. Jadi, dia duduk ke bentur kursi gitu ya, itu bisa patah. Jadi, serapuh biskuit gitu ya. Jadi, Kanzu itu patah tulang yang pertama ketika proses persalinan. Dia proses persalinan sesat, karena posisi melintang, dan dua jam itu nggak bisa dikeluarin. Akhirnya dipaksa, dan ternyata menyebabkan traktur di paha kanan-kiri. Kemudian baru diketahui bahwa ternyata ada OI. Terus, traktur kedua usia setahun sembilan bulan itu terbentur jok motor gitu. Jadi, ketika digendong, jadi digendong cuma nyenggol jok motor gitu. Terus, dia istri. Apanya yang kesenggol tangan? Pahanya lagi, pahanya kesenggol gitu? Jadi, hanya-hanya pek gitu. Itu patah. Jadi, saat itu dia histeris gitu. Yang disentuh aja, histeris nggak bisa dipegang gitu. Akhirnya digips, harus digips ya? Pada saat itu, sama dokter hanya dibebet ya. Jadi, hanya dibalut kenceng gitu, karena kondisinya saat itu nggak bisa digips. Kemudian yang ketiga, jatuh dengan kursi rodanya, karena dia pengen tahu gitu ya meluncur. Fraktur lagi di hidungnya, tadinya agak mancung sedikit, sekarang agak. Jadi, fraktur di hidung. Pengobatan ketika patah tulang, dia apain hidungnya? Saya bawa ke THT. Menurut dokter THT itu tidak membahayakan, jadi dibiarkan pulih sendiri, karena tidak mengganggu proses penafasan. Jadi, dibiarkan karena dia hanya ngeser sedikit patahannya. Wah, luar biasa ya. Sendiri. Macam-macam ciptaan Allah ya, ini saya baru tahu nih hal-hal yang seperti ini nih. Kalau anak saya itu, ujian kehidupan yang Allah berikan adalah dia tidak kenal rasa kenyang. Jadi, ternyata saya baru tahu, ternyata kenyang itu nikmat lah teman-teman sekalian. Dengan kenyang kita berhenti makan gitu. Nah, kalau Kanzu ini ternyata kebentur dikit, kesenggol dikit, patah tulang. Ya, itu kalau yang tulang yang rapuh, bahasa awamnya ya, setiap terlalu paham bahasa agak sulit tadi. Satu lagi yang sendi tadi, apa yang mengakibatkan, apa, sendi itu mengakibatkan apa? Jadi, seperti ini tidak bisa ditutup ya, persendiannya. Jadi, harus koreksi sendinya ini dan menyebabkan dia dislokasi juga di tempurungnya ini, sama di selangka. Jadi, tidak bisa terbuka ini. Sudah mentok. Oh, segini doang. Oh, iya benar. Dan dia tidak punya acetabulum. Acetabulum itu mangkok yang ada di panggul nih, buat pelurunya. Ini kan berputar hitam. Nah, dia tidak punya ininya itu. Jadi, ini naik ke atas. Menyebabkan, ya itu, pengaruh juga dia tidak bisa terbuka. Tapi, hanya di bawah saja, jadi di atas tidak kayaknya ya? Kalau di atas ini, jadi bird chest. Dadanya seperti burung. Beda burung mengakibatkan apa, Mie? Menurut dokter, paru-parunya itu kan memang ukurannya berbeda ya. Paru-paru kanan dan kiri. Tapi, menurut dokter, pada kanan itu ekstrim bedanya. Menyebabkan dia sudah enam kali kena pneumonia. Oh, pneumonia. Satu kali masuk ICU. Susah napos berarti ya? Ya. Sepsis. Sampai dua kali pernah sepsis. Terus, TB sepsis itu karena bakterinya mengumpul banyak di paru-paru. Itu menyebabkan, terus dia menyebar bakteri itu, jadi bakterinya ke seluruh tubuh, gitu. Oke. Jadi, suhu badannya sampai 40 sekian. Terus, sudah sepsis dan membahayakan sekali pada saat itu, makanya dia sempat masuk ICU. Oke. Berapa lama waktu itu masuk ICU? Masuk ICU kurang lebih sembilan hari. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang berak sintrom ini, saya selalu dan selalu ingin tahu tentang sejarah pada masa mengandung dan melahirkan. Apa yang dilakukan oleh ini atau mungkin mengkonsumsi apa, begitu mungkin yang salah atau apa. Karena ada banyak pertanyaan dari orang-orang awam di luar sana. Mungkin salah konsumsi apa, mungkin ada penyakit apa, ketularan apa. Bagaimana mengkroses kehamilan sampai melahirkan? Mengandung sampai melahirkan. Sebenarnya, ya. Karena saya punya pengalaman keguguran di anak pertama, itu karena ketidaktahuan ya, kehamilan pertama. Sejak saat itu, saya ketika hamil kakak, hamil kandung itu dipin sebulan sekali USG. Jadi, sangat hati-hati. Tidak mengkonsumsi apapun yang di luar anjuran dokter, gitu. Pada kandung diketahui ada kelainan itu diusirkan dengan 3 bulan. Jadi, CTF ini sudah kelihatan 3 bulan. Kakinya ya, banyak lagi. Tapi hanya itu saja, gitu. Jadi, kita hanya prepare, dokter sudah prepare nanti saat lahir. Kita langsung gips, prosesnya ini, 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 sudah prepare itu semua. Tapi ternyata, ketika lahir, kok sampai 2 jam proses cesar itu, nggak bisa dikeluarkan. Ini bayi, gitu. Ternyata, ketika dipaksa, tata. Umi dalam keadaan sadar? Dalam cesar itu, Umi baik-baik aja? Iya. Saya tahu prosesnya, gitu. Terus keluar, bengkak semua. Bengkak semua. Nangis? Merintih. Jadi, tidak oe-oe. Dia tidak pernah oe-oe nangisnya sampai. Bahkan ketika sudah sehat pun, dia nggak oe-oe, gitu. Jadi, kalau nangis merintih. Sakitan, gitu, ya. Bengkak itu sudah keibatkan apa, Mi? Kelamaan proses itu, ya. Proses cesar itu. Akhirnya, Kanzu di Nicu pada saat itu? Sempat masuk Nicu. Cuma, saya nggak tahu persisnya berapa lama. Ketika saya sudah lepas katheter, sudah bisa berjalan, saya datang. Dia sudah di perina. Jadi, menurut dokter, sempat masuk Nicu. Tapi, karena organ dalamnya semua bagus. Fungsinya bagus, jantungnya bagus. Bernafasnya bisa spontan. Akhirnya, dikeluarkan dari Nicu, ditaruh di perina. Hanya pakai bentuan oksigen saja. Pada saat itu, kan, Umi pada akhirnya melihat Kanzu, kan? Setelah dua hari, tiga hari pada saat itu? Tiga hari. Akhirnya, bisa melihat Kanzu. Dengan kaki yang berbentuk, berbeda. Apa yang terjadi pada Umi pada saat itu? Pertama kali melihat anak berbeda keadaannya. Sesuatu yang tidak kita duga. Kalau diduga, mungkin iya, ya. Karena waktu USG, iya. Cuma, apa yang dirasakan oleh Umi pada saat itu? Apa Kau, Umi berpikir macam-macam? Ini kenapa atau apa? Bagaimana, Mi? Sebenarnya sih, entah kekuatan dari mana, ya. Ketika saya setelah proses cesar di uang rawat, dokter kandungan datang menjelaskan, gitu. Saya langsung ambil handphone. Ambil handphone? Dan masih bengkak. Masih bengkak semua. Dan kepalanya miring. Terus ini nggak bisa dilurusin. Hanya begini saja. Terus, apa, tidak ada perawat yang berani pakein dia popok. Perawat aja tidak berani? Ya, jadi hanya diselimutin aja, gitu. Untuk merubah posisi aja nggak berani. Karena pada saat itu nggak tahu serapu apa tulangnya, gitu. Jadi khawatir. Jadi hanya diselimutin aja. Ya, pada saat itu saya hanya, Deh, ini Umi, gitu. Terus, aku nanti baca-baca sebisa saya aja, gitu. Pada saat itu. Jadi, menguatkan diri dulu sih pada saat itu. Ya, itu biasanya memang masa-masa paling berat, ya, ketika dokter mengatakan apa dan kita lihat. Padahal kita juga masih dalam keadaan sakit, ya. Saya start kan sakit, ya, Umi, ya. Kemudian akhirnya harus melihat keadaan anak ini sakitnya biasanya itu double-double, tuh. Bahkan kadang-kadang rasa sakit kita nggak dirasain lagi, tuh. Iya, betul. Ketika kita melihat anak-anak yang seperti itu. Akhirnya, pada saat itu, apakah Umi merasa, Kenapa harus saya? Atau ada beberapa orang yang, Apa dosa saya? Kenapa Allah takdirkan ini untuk saya? Ada nggak pertanyaan? Kenapa? Kenapa? Atau, Oke, ya Allah, saya terima. Di saat itu juga itu bagaimana, Mika, Daniel? Muncul itu sih ketika sudah di rumah, ya. Ketika di rumah, Kanzung tidak bisa dibawa pulang, gitu. Saya pulang tanpa bawa bayi, itu rasanya hampa, gitu, ya. Tidak bisa menyusui secara langsung, gitu. Di rumah, Adinya sibuk mencari rumah sakit karena harus dioper, gitu. Ketika sendiri, baru muncul sih pertanyaan, gitu. Kenapa? Kenapa? Sampai, Apa namanya? Ya Allah, ibadah saya, Kayaknya masih sangat kurang, gitu. Kenapa saya, gitu. Sampai saya berada dalam posisi kayak saya di dunia lain, gitu. Sempet begitu melihat orang, itu kayak enggak. Saya di mana ya ini, gitu. Sempet begitu. Jadi ketika ke rumah sakit, melihat orang, orang wiri, itu. Saya di mana ya, gitu. Sempet begitu. Tapi kemudian ketika sudah bisa bawa kanzung pulang, gendong, Mulai mengalir ya proses itu. Jadi, saya harus fokus, harus solusi, saya bilang. Karena anak ini tidak bisa menunggu saya berhenti, bersedih, gitu. Karena dia harus terus. Ya, karena dia tidak bisa menunggu, saya bilang. Jadi, dari usia lima hari, dia sudah bisa dibawa pulang. Kondisi saya pas kesesar itu sudah keliling saya di rumah sakit, gitu. Jadi, enggak ingat kaki bengkak, apa namanya, enggak bisa menyusui, memerah, gitu ya. Mulai proses itu dan sekarang sudah proses, apa ya, sudah dijalani saja, gitu ya. Sekarang sudah tujuh tahun, ya. Masa yang paling berat dalam proses selama tujuh tahun ini, kalau boleh diingat kembali dan boleh di-share kepada kita masa-masa apa? Masa yang paling berat adalah ketika saya curiga, Kanzo, ada sesuatu yang lain. Kemudian kami kunjungi beberapa rumah sakit dan penolakan-penolakan, gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan tenaga medis, tapi memang pengetahuannya belum sampai sana, gitu. Kami memahami, gitu. Tapi, penolakan tuh rasanya menyakitkan gitu. Seperti apa, contoh penolakan itu? Belum bisa ditangani untuk saat ini, atau kami belum punya pengalaman untuk menangani yang seperti ini, gitu ya. Terus, sampai kami berkeliling tanpa memikirkan biaya, walaupun kami tidak punya biaya, tapi minimal sudah dapat jalan dulu, gitu, pada saat itu. Terus mencari-mencari, dan alhamdulillah sekarang Kanzo ketemu dokter yang membantu kami, sangat membantu, secara psikis juga menenangkan di Bandung, gitu. Jadinya, selain ke RSCM, ke RSPAD, kami ke Bandung juga untuk konsul, untuk nanti tindakan koreksinya. Baik, jadi salah satu yang paling berat dijalani adalah justru setelah menemukan ternyata ada lagi kelainan, kemudian penolakan-penolakan dari rumah sakit. Itu menyedihkannya di saat kita ingin melakukan yang terbaik untuk anak kita, tapi ternyata tidak diberikan pertolongan karena mungkin keterbatasan dari mereka juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.